What's up internet, here we go again Kali ini kita akan membahas alur sebuah film Yang berjudul The Longest Night Film yang diangkat dari kisah nyata ini Menceritakan tentang seorang wanita cantik Yang harus menjual serabi lepitnya Demi membiayai putrinya yang sakit Udah gitu, Doi juga punya utang yang lumayan besar Dengan seorang bos penyalur wanita kolingan Namun dia sering bertindak gak fair lah cuy Sama si mbaknya ini Lantas bagaimana cerita selengkapnya Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Film akan berfokus pada seorang wanita cantik Bernama Noella yang mendatangi sebuah hotel Ya, dia adalah seorang wanita yang biasa menjual serabi lepitnya Dikit awi, ia terpaksa melakukan hal ini Dikarenakan putrinya mengalami sakit yang cukup parah Dan selain itu, dia juga merupakan seorang pecandu yang cukup berat cuy Hari-harinya pun selalu ia habiskan untuk berpindah-pindah dari hotel ke hotel Dan kliennya kebanyakan orang-orang tajir semua nih Suatu hari, Noella baru aja beres berpusreng dengan langganannya yang bernama Julian Dia ini merupakan seorang dokter ternama cuy Julian lalu mendengar panggilan di handphone Noella dan mengangkatnya karena Noella lagi di kamar mandi Ternyata telpon itu berasal dari rumah sakit yang mengabari bahwa anaknya harus menjalani tindakan operasi Karena iba pada Noella dan gak ingin membuatnya bersedih Julian pun segera pergi seorang diri dan meninggalkan Noella disana Lantas, sesaat kemudian Noella yang baru aja selesai membersihkan diri Tiba-tiba didatangi seorang pria dengan mengatasnamakan bosnya yang bernama Nelson Nah, si Nelson ini dulu adalah mantan kekasihnya Noella cuy Dan diketahui Noella banyak hutang pada mantan kekasihnya itu Yang mana Nelson juga lah yang menjerumuskan Noella ke lembah hitam ini Lantas, setelah itu Noella pun pergi ke sebuah apotek Dan disana dia pun mendapatkan telpon dari Julian Yang mengatakan bahwa dia mendadak pergi dan mengunjungi putrinya si Noella Namun disini Julian menenangkannya dan memintanya untuk jangan khawatir Lantas, setelah itu Noella pun dipanggil dokter dan dia segera diobati oleh sang dokter Karena luka pukulan dari anak buahnya si Nelson Pria ini adalah mantan kekasihnya Noella yang bernama Nelson Dia pun diperkenalkan dengan seorang anak bernama Lulu yang sebelumnya ditemukan oleh asistennya di tepi pantai Dan ya, Nelson yang bengis ini ternyata memang biasa mengurus dan mendidik anak-anak terlantar Yang mana nantinya akan dijadikan seorang wanita kolingan Lalu malamnya saat di rumah, barulah Noella teringat akan putrinya Wanita itu kemudian menghubungi Nelson dan menceritakan permasalahannya Dia pun meminta penambahan waktu untuk bisa memberi setoran padanya Karena saat ini putrinya tengah membutuhkan biaya Lalu tepat di tengah malam, Noella pun tiba-tiba kedatangan tamu Dia pun mengambil sebilah pisau untuk berjaga-jaga Takutnya ada orang yang akan berbuat jahat padanya Namun ternyata itu adalah langganannya yang gak lain dan gak bukan adalah Julian Doi datang malam-malam begini ternyata punya maksud terselubung cuy Dan ya, mereka pun kembali melaksanakan perpu serengan duniawi lagi Lantas pada keesokan harinya ketika Julian berada di toilet Dia pun menemukan sebuah storage rahasia di balik cermin Noella Yang mana di dalamnya berisikan full segala jenis dan bentuk narkoboy cuy Lantas setelah itu mereka berdua pun menyantapi dengan sarapan yang dibuatkan oleh Noella Di saat itulah dia pun menanyakan obat-obatan yang disimpan di kamar mandi Noella pun sedikit kesal atas kelancangannya Namun disini nampaknya Julian juga rada kecewa Karena sebelumnya Noella udah janji kalau dia bakal ngurangin dosisnya Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana demi menghindari emosinya Siangnya Noella yang udah siap pun pergi ke semacam toko penjual patung Dan dia bertemu dengan pemiliknya Nah ternyata maksud kedatangannya adalah untuk mengecat luka di dahinya dengan cat lukis Lantas setelah selesai Noella pun mendatangi sebuah tempat Dia pun diperiksa dengan sangat ketat oleh petugas di tempat itu Dan ternyata ini adalah rumahnya Nelson cuy Ketika itu dia pun gak sengaja melihat dulu dan merasa iba padanya Karena ya cukup mirip lah usianya dengan anaknya Lantas setelah itu dia pun bertemu dengan Nelson dan memberikan amplop berisi sejumlah uang Dan ya setelah ia memberikan uangnya Nelson pun meminta bantuan pada Noella Untuk memonceratkan kental manisnya dengan cara diseruput Setelah beres Noella pun menghubungi Julian Julian pun rupanya enggan mengangkat telpon Noella mungkin karena masih bete ya kan Lalu Sin pun memperlihatkan putrinya Noella yang memang terlihat sedang dalam kondisi yang sangat pucat Lantas setelah itu Noella pun kembali mendatangnya sebuah hotel Dan dia bertemu dengan klien barunya Si bapak ini ternyata mengundang Noella untuk melepaskan ketingtingan putranya Yang kini sudah berusia 17 tahun dan baru kelar nih bikin KTP Ya disana emang normal cuy Bapaknya nemenin anaknya buat ngelepas ketingtingannya Akhirnya sambil ditungguin babehnya Noella pun kembali meramu anak dari si bapak ini Di sisi lain di tempatnya si Nelson Semua gadis-gadis diminta untuk keluar dari kamar mereka Dan ternyata lumayan banyak cuy yang tinggal disana Lantas setelah itu si Nelson mendatangi kamar Lulu dan memberikannya sebuah sepatu Dia pun mengatakan kepada Lulu untuk menjaga dirinya supaya nanti bisa dihargai dengan harga yang cukup tinggi Di scene selanjutnya kita pun diperlihatkan Noella yang mendatangi sebuah wartel Disana dia pun menghubungi mamanya Noella memohon untuk jangan meninggalkan putrinya walaupun hanya sedetik saja Jadi selama ini memang putrinya Noella itu tinggal sama ibunya Namun disini sebenarnya kurang jelas cuy Apa yang dibilang ibunya Noella karena gak kedengeran dan gak ada subtitlenya Tapi kayaknya ibunya ngasih kabar duka tapi gak kepengen Noella bersedih makanya dia tutup-tutupin Lantas setelah itu Noella pun melatangnya sebuah taman dan hanya menangis disana Dan ketika di rumah dia pun mengambil sebuah baju yang dipajang Yang kemungkinan itu adalah baju dari putrinya dan kemudian memeluknya dengan sangat erat Lalu dia pun masuk ke kamar mandi dan kembali menggunakan narkoboynya cuy Dia pun berhayal bahwa saat itu dia sedang bersama dengan putrinya Dan setelah itu dia terjatuh pingsan Lantas saat kemudian ambulans pun datang dan kayaknya dipanggil nih sama tetangganya Noella Akhirnya Noella pun dibawa ke rumah sakit dengan didampingi oleh Julian Untungnya setelah seharian Noella pun kembali siuman Dan hal yang diucapkan oleh Julian pertama kali adalah berkata bahwa putrinya telah berpulang Lantas setelah beberapa hari Noella pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang Dia pun dibawa ke hotel yang gak jauh dari rumah sakit agar Julian bisa mengontrolnya juga Lantas pada keesokan harinya Noella pun kembali mendatangi rumahnya dengan ditemani oleh Julian Wanita itu pun tiba-tiba sangat ingin mengeluarkan dulu dari rumah Nelson Karena dia seperti memiliki keterikatan padanya Lantas Noella pun menghubungi Nelson dan berkata di mana dirinya sekarang Noella mengungkapkan bahwa ia ingin bertemu dengannya dan membawakan sejumlah uang untuknya Lantas setelah diizinkan untuk bertemu dengannya Noella pun segera berganti pakaian Ketika itu Noella pun menanyakan pada Julian di mana letak syaraf yang bisa melumpuhkan Julian pun sempat ingin gak memberitahu pada Noella Namun ketika Noella berkata bahwa Nelson adalah pria yang sangat jahat Julian pun memberitahunya Ia lalu menyiapkan sebuah obat yang tersimpan di pergelangan tangannya Lantas setelah itu mereka pun beranjak menuju ke rumah Nelson Julian bertanya seberapa persen keyakinan Noella untuk melakukan ini dan apakah akan berhasil Noella pun mengelai nafas dan kemudian turun dari mobil Setibanya di depan gerbang Nelson Noella pun dibuangkan pintu oleh si penjaga Dia lalu kembali diperiksa dan barang bawaannya pun tak luput dari pemeriksaan Namun untungnya pergelangan tangannya lolos nih Dia pun masuk dengan hanya diperkenalkan membawa sebuah amplop berisikan uang Lantas wanita itu pun menemui Nelson di ruangannya Setelah menerima amplop berisikan uang itu Nelson pun memujinya dan ingin merayakannya dengan minum-minum cantik Namun sebelum itu Noella meminta izin untuk ke toilet terlebih dahulu Dan disanalah Noella pun mempersiapkan peralatannya sambil memantapkan dirinya di depan kaca Lantas setelah itu dia pun menuju ke ruangan Nelson Dan singkatnya dia pun berhasil melancarkan aksinya Dan untuk meyakinkan dirinya Noella pun juga membidik kakinya Si penjaga pun mendengar suara tembakan itu namun sedikit samar-samar nih karena pakai peredam Lantas setelah itu dia pun segera menuju ke lorong-lorong kamar dan mencari kamarnya Lulu Bermodal sebuah beceng Noella pun berhasil menakuti asistennya Nelson Dan bisa membawa si Lulu keluar dari kamarnya Lalu ketika akan berhasil keluar dari rumah Nelson Tiba-tiba anak buahnya datang dari mobil Dan untungnya mereka bisa bersembunyi di gerbang khusus yang orang lewat ini Namun ternyata gerbang yang buat orang ini digembok cuy Tapi untungnya si Lulu berhasil keluar melalui gerbang otomatis Sementara Noella udah gak keburu dan dia ketahuan sama anak buahnya nih Sesaat kemudian Julian pun mendengar suara tembakan dan dia memutuskan untuk melarikan diri Untungnya si Lulu pinter nih karena udah dibantu buat kabur Dia pun mendatangi kantor polisi dan melaporkan kejadian yang ada di rumah tersebut Dan setelah itu film kisah nyata ini pun selesai